Intro Kamis 17 Agustus 2023 telah dilaksanakan upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Wonosari dengan mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju Upacara tersebut diikuti oleh ratusan narapidana serta seluruh pejabat struktural dan staff di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Wonosari Wakil Bupati Kunugidul Heri Susanto Eskom MSI memimpin secara langsung pelaksanaan upacara ini yang sekaligus membacakan sambutan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Yasona Lauli Mengakhiri sambutan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan amanat Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia agar selalu menanamkan rasa ikut memiliki dan cinta tanah air serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM Asasi Manusia yang sampai saat ini masih kompak, bersatu, saling menghargai, berkarya, berprestasi dan terus melaju untuk Indonesia Maju Pada pelaksanaan upacara tersebut bersamaan dilaksanakan penyerahan remisi umum 17 Agustus 2023 dengan total 134 orang narapidana lapas kelas 2B Wonosari yang mendapatkan pengurangan masa hukuman Warga binaan yang mendapatkan remisi telah memenuhi berbagai persyaratan dan mengikuti pembinaan dari petugas rutan Mereka minimal sudah menjalani masa pidana selama 6 bulan dan disiplin Ada pun rincian remisi umum atau RU diantaranya Remisi umum 1 dengan pengurangan masa hukuman 1 bulan sebanyak 78 orang 2 bulan sebanyak 21 orang 3 bulan sebanyak 22 orang 4 bulan sebanyak 4 orang 5 bulan sebanyak 7 orang dan remisi umum 2 dengan pengurangan masa hukuman 2 bulan sebanyak 2 orang Dalam kegiatan ini juga telah dilaksanakan penganugerahan Satya Lencana Karya Satya kepada 2 orang perwakilan pegawai lapas kelas 2B Wonosari Turut hadir dalam upacara tersebut Kepala Lapas kelas 2B Wonosari Marjianto, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Yogyakarta Sikit Sutermono, Kepala Lapas Khusus Anak Kelas 2B Yogyakarta Evi Loliansi Yang tidak kalah penting, tentunya pada momentum hari ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pak Kalapas Khusus Anak Jajaranya beliau telah dengan sangat sabar, kesti komah, mendampingi saudara-saudara kita warga pembinaan yang dilapas secara psikologis masuk dalam data kuri yang down dan demikian karena pendampingan beliau beserta jajaranya akhirnya mereka bisa survive di tengah-tengah lapas Kalau untuk pendampingan selama dilapas, kita punya wali jadi nanti walinya yang akan melihat progres perkembangan dan juga wali ini yang nanti akan mengarahkan seperti apa pembinaan Nah kalau untuk penggunaan yang diberikan kepada Nabi Terus lebih kepada pembinaan kerohanian kemudian gimana cinta tanah air kemudian pernyataan berkaitan kemarin kita sudah NKRI juga itu salah satu pembinaan bahwa Pancasila adalah salah satu ideologi kemudian juga untuk kalau tiap tanggal 17 mereka mengikuti upacara kemudian juga untuk kerohaniannya lebih kepada misalnya mengaji atau mengajarkan yang lain untuk baca tulisan Al-Quran tapi dengan pengawasan yang melekat karena memang ini kan bicara tentang ideologi ya pikiran sehingga kami tetap dengan pengawasan yang melekat untuk mengetahui bahwa remisi itu diberikan karena memang mereka memenuhi syarat syarat pertama adalah berkerakuan baik kemudian minimal menjalani pidana 6 bulan kemudian dia tidak ada perkara lain dan kemudian bahwa dia memang kesehariannya itu mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh LAPAS bahwa kami juga sudah menerapkan sistem pembinaan absensinya itu dengan digital jadi masing-masing narapidana itu sudah punya kartu dan setiap kegiatan akan disken oleh petugas yang mendapat remisi hanya 12 orang sekitaran satu hurangan ada yang bebas Pak? tidak ada, mereka pengurangan saja kasusnya apa ini? kasusnya yang terbanyak di T kemudian susul kedua kaitan dengan kasus pencurian ketiga kasus lain-lain demikian, Datsenerga TV mengabarkan selamat menikmati